Ganjar Rebound Nah, begitulah pemberitaan soal hasil survei terbaru para kandidat calon presiden 2024. Dua survei kredibel terbaru, yakni indikator dan lead bank kompas, memang menunjukkan angka keterpilihan Mas Ganjar yang kembali naik setelah sebelumnya sempat turun dan mendatar. Sementara itu, perolehan suara Eyang Prabowo yang sempat terus naik sepertinya sudah mencapai puncak dan mulai turun kembali atau mendatar. Kayak-kayaknya sih, Eyang Prabowo ini mulai kehabisan nafas dan loyo. Sementara Mas Ganjar dengan staminanya yang prima mulai gaspol. Di survei indikator dalam kategori 3 nama capres, elektabilitas Mas Ganjar mencapai 35,2 persen. Jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Sementara itu, jumlah suara Eyang Prabowo sebesar 33,2 persen. Dan Pak Anies tertinggal jauh di angka 23,9 persen. Boleh dibilang, walaupun unggul, Mas Ganjar bersaing ketat dengan Eyang Prabowo karena selisih angka mereka masih dalam rentang margin of error. Perlu diketahui, survei indikator dilakukan secara tatap muka antara tanggal 15 sampai 21 Juli lalu. Jadi, sudah sekitar sebulan lalu. Nah, sekarang soal hasil survei Litbang Kompas. Dalam survei yang lebih baru yang diadakan oleh Litbang Kompas, yakni antara tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus, suara Mas Ganjar juga unggul. Di kategori 3 Nama Capres, Mas Ganjar mendapatkan angka elektabilitas 34,1 persen. Unggul dari Eyang Prabowo yang angkanya 31,3 persen. Dan Pak Anies di angka 19,2 persen. Boleh dibilang, hasil survei indikator dan Litbang Kompas ini konsisten. Hasilnya ya, itu tadi. Suara Mas Ganjar berhasil rebound dan kembali unggul di kategori 3 Nama. Ini kabar baik dan bikin semangat buat kita para pendukung Mas Ganjar. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Tapi masuk pada 2023, Anies dan Prabowo itu sudah berpisah kira-kira. Prabowo menguat dari Desember ke Agustus ini, mentara Anies cenderung melemah gitu ya, cenderung melemah. Ganjar fluktuasi, sebagaimana top of mind tadi, di sini juga terlihat. Di survei akhir April, pas Cahaya dideklarasikan sempat menguat ke 39,2 persen, lalu mengendur ke 30,8 persen, kemudian rebound ke 38, hingga 5,9 persen disurvei terakhir. Hasil survei yang lebih ditunggu-tunggu adalah angka head-to-head di antara Mas Ganjar dan Eyangwowo. Ini lebih menggambarkan siapa yang bakalan menang pilpres dibanding angka tiga kandidat utama. Jadi, untuk pertarungan head-to-head ini, nama Pak Anies disingkirkan dari kertas suara. Nah, untuk angka head-to-head di survei indikator, suara Eyangwowo masih unggul, 47,0 persen dibandingkan dengan suara Mas Ganjar, sebesar 39,6 persen. Jadi, menurut survei indikator, Mas Ganjar masih tertinggal 7,4 persen suara dari Eyangwowo. Hmm, walau tertinggal, angka ini sudah membaik buat Mas Ganjar. Soalnya, di survei-survei sebelumnya, angka Mas Ganjar masih tertinggal lebih dari 10 persen. Dan sekarang, dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan seminggu kemudian, ternyata terjadi penggeseran lagi. Dalam survei head-to-head Litbang Kompas, Mas Ganjar semakin bisa mengejar ketertinggalannya, yakni selisih tinggal 5,8 persen saja. Di kategori ini, Eyangwowo masih unggul dengan 52,9 persen suara, sementara Mas Ganjar 47,1 persen. Lagi-lagi, hasil ini juga kabar baik buat Mas Ganjar. Ketertinggalan dia dari Eyangwowo berhasil dipotong hingga tinggal setengahnya saja. Dari yang sebelumnya di atas 10 persen, jadi hanya tinggal sekitar 6 persen saja. Tapi, kalaupun ada catatan negatif ya buat Mas Ganjar, itu adalah hasil survei Eyangwowo yang buat pertama kalinya berhasil melewati angka 50 persen suara. Nah, dalam kondisi seperti ini, di mana lawan sudah mencapai 50 plus 1 suara, mau nggak mau, Mas Ganjar nggak boleh puas dengan kenaikan suaranya saja. Tapi, mulai sekarang, dia harus mampu merebut suara dari Eyangwowo supaya berpaling. Catatan positif lainnya buat Mas Ganjar, dan ini penting sekali, survei indikator dan Litbang Kompas dilakukan sebelum tim kampanye memperkenalkan dua sosok penting di sekeliling Mas Ganjar, yakni istrinya Mbak Atikoh, dan juga putra tunggal mereka yang ganteng itu, yakni Mas Alam Ganjar. Boleh dikata, penampilan Mbak Atikoh dan Alam dalam seminggu terakhir cukup mempesona publik, khususnya di media sosial. Sekarang, masyarakat bisa lebih mengenal calon ibu negara kita yang ternyata merupakan supporting system yang kuat buat calon presiden kita. Mbak Atikoh adalah cerminan seorang calon ibu negara masa kini yang cerdas sekaligus cool. Dia juga seorang pembicara yang baik dan mudah disenangi sama publik. Sementara itu, sosok Mas Alam bisa jadi sangat menarik di kalangan anak muda, di generasi Z, yang memang seumuran dengan dirinya. Boleh dibilang, Alam mewakili sosok dan aspirasi generasinya. Dia berbeda dengan anak-anak Presiden Jokowi yang datang dari generasi sebelumnya, yakni generasi milenial. Suara dan keresahan Alam lebih nyambung dengan Gen Z yang suaranya sangat diperbutkan di ajang Pilpres kali ini. Nah, pastinya kita sangat ingin tahu bagaimana perkembangan suara masyarakat setelah mesin-mesin kampanye Mas Ganjar ini mulai berjalan di lapangan. Setelah sebelumnya, melewati masa pemanasan yang lumayan panjang. Setelah serangan udara di media sosial semakin gencar dan fokus, sekarang pasukan darat Mas Ganjar juga mulai bergerak dan aksi door-to-door memasang stiker foto Mas Ganjar dan Pak Jokowi di rumah-rumah warga. Aksi masif secara nasional ini sudah dimulai oleh para pengurus daerah dan kepala daerah PDI Perjuangan. Aksi di lapangan ini bakalan lebih masif lagi dengan turunnya para caleg partai yang mencapai 30 ribu orang di seluruh Indonesia melakukan kampanye door-to-door belusukan dari satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Nah, kita jadi semakin semangat dan nggak sabar kan buat nunggu hasil survei berikutnya. Nah, ini trennya. Dua nama, head-to-head. Prabowo versus Ganjar. Itu selalu bersaing sangat ketat ya. Dari Desember tahun lalu, tahun 2021 maksud saya, di awal kita punya pertanyaan. Head-to-head ini sampai pada Agustus 2023 itu terlihat sangat dekat. Kedua nama ini. Kadang Ganjar unggul, kadang Prabowo yang di atas, dan terakhir di survei pada 2023 Agustus ini, Prabowo 44,5 dan Ganjar 41,5. Nah, kalau kita lihat satu bulan terakhir, Mas Haidiman, itu kalau bicara elektabilitas masing-masing calon, 46,7 pada Prabowo menjadi 44,5. Nah, itu kita tidak bisa menyimpulkan apakah naik atau turun Prabowo. Oke. Tapi kalau Ganjar, dari 38,6 ke 41,5 itu naik sekitar 3,1 persen. gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.